Kamu ngapain sih ngurusin Flora terus? Dia kan lantan kamu Kamu seharusnya Flora ini yang memanfaatkan situasi Sakinah yang hilang Buat empati di Kadenis lagi Aku salah, empati sama Flora yang udah bantuin aku dari Sakinah sampai sakit Gini Hustar hissi kamu deh Yang dipikirin banget tuh cuma Sakinah, Sakinah, Sakinah terus Empati kamu harian cukup untuk Sakinah Apa karena aku bukan anak kandung Mama? Makanya Mama bersikap kayak gitu Kayaknya Sakinah Mama tuh gak pernah peduli sama aku Sampai Mama gak mau mikirin gimana keadaan aku Apakah kamu udah siap ketemu Denis yang lagi sibuk seluruh orang? Karena Sakinah anak kandung Mama? Iya Kalau sampai Sakinah ketemu sama Om Haidar Pastikan nanti Om Haidar bakal kasih tau Denis Dan disini terlihat ya nampaknya Denis semakin kesal sama Mama Lauza Yang sepertinya hanya memikirkan Sakinah, Sakinah, dan Sakinah terus Sementara disini Denis merasa kalau mamanya itu gak lagi memikirkannya Ya tentu saja timbul kecemburuan dalam dirinya Tentu saja Mama Lauza pun jadi merasa gimana gitu ya Dengan kata-kata yang diucapkan oleh Denis Pastinya sedih banget dong ya anaknya ngomong seperti itu Kemudian terlihat ya nampaknya disini Sakinah bertemu dengan Pak Haidar Dan tentu saja Pak Haidar kaget ya ketika dia melihat seperti ada seseorang yaitu Sakinah Dan disini terlihat juga bagaimana paniknya si Fadil kalau sampai Sakinah bertemu dengan Pak Haidar Tentunya Pak Haidar nanti akan mengatakan kepada Denis keberadaan Sakinah Siwa kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di Shifa Family Terima kasih